Nah ini dia ya yang tadi, nah ini protagonnya, nah ini protagonnya kita mulai misalnya nih, ini misalnya, create video, nah disini yang uniknya nih ya, bentar ya Bapak Ibu ya, saya mau menunjukkan yang Bapak Ibu hanya tinggal mengetik saja, tapi nanti suaranya akan muncul, ya bentar di scene-nya, kita pilih scene itu adegannya di mana, jadi scene akan berbeda-beda background juga gak apa-apa, tergantung dari ceritanya yang diharapkan ya, ceritanya apa, ya itu tinggal dikembangkan ya, misalnya contohnya di, ini di gua ya, misalnya di gua gitu ya, ini aktornya, ini aktornya masuk ke sini, nah ini misalnya laki-laki, laki-laki kemudian kepalanya kita ganti, atau kepalanya gak usah lah ya, bajunya juga, ini mah explore sendiri Bapak Ibu ya, pilih-pilih aja, yang sesuai yang diinginkan gitu ya, matanya dan lain sebagainya, tadi ya seperti saya tutorialkan ya, ini saya mau mengenalkan ini, ini nih, ini text to speech ya, jadi ini ada suara, tapi ini logatnya logat orang Amerika ya, makin ngebas ya, ini, nah Bapak Ibu tinggal pilih aja, mau yang mana nih, oke, misalnya kita ambil ini, lalu kita kembali, sepertinya udah gitu ya, kita kembali, kemudian, mana tadi, nah ini dia nih, kita pilih misalnya, kita pilih, si Chris, nah ini dia, aktor yang lain kita pilih, kita pilih sembarang aja, kita pilih sembarang, aduh serem amat, ngeri, ya kalau buat lucu-lucuan sih asik ya, ini deh, nah ini, ini lagi bicara nih ya, nah ini bisa, tadi kan si, si Chris ini suaranya sudah kita atur ya, jadi nanti dia dialog, kita ke Chris, ya, hi builder, hi builder, hi builder, sejak kapan kamu di sini, sejak kapan kamu di sini, misalnya gitu, kita dengarkan, ini Bapak Ibu kalau mau mendengarkan yang tau, simbol segitiga di atas ini ya, yang kanan, sejak kapan kamu di sini ya, gak ada kedengeran ya, mudah-mudahan kedengeran ya, teman-teman, kalau saya di sini keluar suaranya, jadi tanpa kita, apa namanya, merekam suara kita sendiri, karena tadi kita sudah chatting, jadi dia sudah bisa berbicara sesuai dengan teks yang kita tulis, namanya itu text to speech, ya, oke gitu ya, jadi terus nanti kita, nah di sini, ini netral, ini artinya suaranya ya, sikapnya gitu, nah ini kita bisa pilih, nah Bapak Ibu, seperti ini nih harus di-explore sendiri, ini ada malu, misalnya dia dengan post-condition, apa, dengan ini, dengan ekspresi malu ya, kemudian talk to the hand, kayak gitu, ada lagi dia thank you, jadi banyak sekali yang bisa di-explore untuk ekspresinya, nah jadi dia saat bicara tuh pake ekspresinya seperti apa gitu ya, nah kemudian, di sini tadi kan scene ya, scene ini dialog, scene ini dialog, nah ini adalah gesturnya, gesturnya berbeda lagi nih, ini si builder ya, misalnya, builder terhadap si Chris, exonnya apa nih, dia seperti apa, ininya cares misalnya, nah seperti itu, cares, jadi terhadap Chris dia lakukan ini gitu, misalnya, kemudian sound effectnya apa, jadi kita bisa pilih sendiri, apa nih misalnya sound effectnya, crash misalnya, kemudian itu ada sound, pasti bunyi nih, pokoknya asik banget nih Bapak Ibu, pasti bisa bikin kita lupa waktu, sewaktu, sewaktu bikin ini bisa terlena gitu ya, tapi memang menyenangkan ya, dan kalau kita sudah punya skenario, ya, kan ada teman-teman, ada pembiasaan kita, biasanya kita bisa spontan, ada juga yang harus tertata, ditulis gitu ya, detail, itu lebih bagus lagi gitu ya, nanti saya akan berikan contoh skenario-nya tadi ya, nah musik, nah musik ini bisa di tengah, bisa di depan, terserah ini mah, apa namanya, tergantung dari kita mau bikinnya seperti apa, nah ini kan kalau misalnya kita taruh musik di sini, kita mau pindah ke atas, nah caranya tinggal naikin ini, aja nih Bapak Ibu nih, ini tanda panah ke atas, kalau ke bawah ya ke bawah gitu, kalau mau kita hapus tanah merah, kita hapus tanah merah, ya, kemudian kita mau tambahin apa lagi di sini, nah ini adalah apa ini, coba kita buka, oh ini adalah teks Bapak Ibu di awal, kayak judul, ya, kayak judulnya mau dibikin apa, nah, judulnya kita bikin, misalnya ini di center, di tengah nanti posisi judulnya, ini apa, silent, apa, apa, apa gimana, di mana pada saat yang apa ya, ini, builder, apa, dalam gua, misalnya gitu ya, ini misalnya nih, biar cepat ya, dalam gua, nah ini kita, akan ada di sana, mau ditaruh di atas, mau tawa di bawah, di tengah, ya, kita atur, jadi makanya tergantung dari skenario-nya, yang penting adalah, apalagi untuk media pembelajaran, yang penting kita bikin skenario-nya dulu nih, kita tujuannya mau apa, lalu nanti kita aplikasikan dalam bentuk storytelling di sini, gitu ya, nah, kalau sudah selesai nih Bapak Ibu, video ini dibuat, filmnya sudah selesai, di render atau di, apa yang disebutnya ya, di download, upload gitu ya, atau, di, ya, di upload gitu ya, nah ini ada pojok kanan atas, ya, ada tanda panah, ya, ada segi, segi, empat tanda panah, di sini ada tulisan, ada pilihan render video, atau export project, render video, jadi kita mau, resolusi yang mana, ini yang paling kecil, ya, hasilnya biasanya, nggak terlalu bagus, nah, kalau yang sedang, ya ini aja nih ya, atau 4K, ya terserah ya, tergantung dari, tempat penyimpanan juga ya, dan, pengaruh dengan kuota juga ini ya, kalau udah ada di render, dia akan, nah, di export di mana, export dengan, dengan, dengan judul, ya, di external, e-pile misalnya, yang saya cekkan di, menjelaskan di, selama, ya, selama, 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 Seperti itu Bapak-Ibu.